Hai, di video kali ini aku mau buat ikan teri, pete, cabai hijau Ini dimakan dengan nasi anget aja udah enak Buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dan ini untuk bahan-bahannya Pete 1 papan Ikan teri 1 on Bawang merah 8 butir Bawang putih 1 siung Cabai rawit 10 buah Cabai hijau 150 gram Dan tomat hijau 3 buah Selanjutnya, aku mau goreng petainya dulu sebentar Selanjutnya, angkat dan sisihkan dulu Kemudian goreng terinya Kalau udah kering gini, kemudian angkat dan sisihkan Selanjutnya, rebus cabai hijaunya Kalau airnya udah mendidih, baru masukkan tomat dan cabai-cabainya Kalau udah mateng, tomatnya udah empuk, kemudian matikan kompor dan selanjutnya ulek Ini aku uleknya gak halus-halus sekali Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Nah, ini udah cukup Gini aja, gak perlu halus-halus Kalau kalian ada jeruk nipis, boleh ditambahin Tapi aku lagi gak ada, jadi aku skip Selanjutnya, aku mau goreng cabainya dulu Pakai minyak bekas goreng teri tadi, aku kurangin sedikit Kemudian, aku mau tambahin kaldu bubuk setengah sendok teh Garam, 1 sendok teh Aku mau tambahin sedikit air, kurang lebih 50 ml Kalau udah belebek-bebek begini, kemudian masukkan petai dan terinya Campur-campur Jangan lupa koreksi rasa Kalau udah tercampur rata dan rasanya udah pas, kemudian matikan kompor Kemudian, aku mau tata di piring Ini di hasilnya, teripat teh cabai hijau Masakan yang simple, tapi rasanya enak banget Cocok banget, ini boleh dicobain di rumah Terima kasih ya sudah menonton Semoga video yang aku bagikan bisa menginspirasi buat kalian semua